Di video ini saya akan menunjukkan cara menginstall Gcam di HP kalian. Langkah pertama, buka aplikasi Playstore, lalu kalian download manual kamera kompatibiliti untuk memeriksa kamera 2 api kalian, aktif atau tidak. Langkah kedua, buka aplikasi manual kamera kompatibiliti. Klik mulai. Jika kamera 2 api kalian berwarna hijau seperti ini, itu tandanya kamera 2 api kalian aktif, dan kalian bisa memasang Google Camera pakai config Gcam 64 bits. Jika kamera 2 api kalian berwarna merah seperti ini, itu tandanya kamera 2 api kalian tidak aktif, dan kalian hanya bisa memasang Gcam 32 bits, dan tidak perlu lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk Google Camera yang terbaru yang support di handphone kalian. Langkah keempat, buka deskripsi video ini, lalu download Google Camera di deskripsi video ini, nanti kalian akan diarahkan ke Mediafair, lalu di situ kalian download Google Kameranya. Kembali ke deskripsi video ini, lalu kalian download config-nya di deskripsi, nanti kalian akan kembali diarahkan ke Mediafair, lalu download config-nya. Langkah kelima, install Google Camera. Langkah ke-6, buat folder baru dan salin file config-nya ke dalam folder tersebut. Buat folder Gcam di penyimpanan internal kalian. Lalu buat 2 folder ke dalam folder Gcam tersebut, seperti config dan config 7. Salin dan tempel file config tersebut ke dalam folder config 7. Langkah ke-7, buka Google Camera dan klik di sini untuk membuat file config-nya. Hebat, kalian telah berhasil install Google Camera di handphone kalian. Semoga berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa jika terjadi kendala dalam pengistalan tinggalkan chat di kolom komentar. Jangan lupa jika, jangan lupa jika tembang tidak baik. Jangan lupa manis, saya lupa jika mau.